Mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan pada malam pesta tahun baru, jajaran Polsek Mandiangin Sarolangun melakukan berbagai langkah antisipasi. Selain penjagaan, Kapolda Mandiangin Iskandar meminta agar masyarakat tidak menggelar acara hiburan hingga larut malam. Mandiangin menjadi daerah paling rawan terjadinya gangguan saat malam tahun baru, mengingat daerah ini merupakan lintasan Sumatera yang tergolong padat. Untuk melakukan penjagaan dan pengamanan saat pergantian tahun, polisi dan TNI melakukan kerjasama. Diberkirakan karena ini dintas Sumatera, pasti rame. Karena itu kami di sini hal yang bersatu, TNI Poli, dan juga di Kecamatan Bramali, Pancaman. Hibu kepada masyarakat, tolong di dalam rangka menjambut tahun baru ini, mari kita sama-sama menjaga keamanan dan jauhkan lintu narkoba. Yang namanya malam tahun baru pasti masyarakat happy, gembira menjambut tahun baru, bahkan mungkin ada hiburan. Mohon kalau bisa jangan terlalu malam, karena kenapa lagi bahkan hal-hal yang tidak.